As cybercrime continue to happen from left and right, why can't protect the innocent citizens from this tragedy? Selamat pagi, ini dengan Mbak siapa ya? Aku Rania dari Eva Undi Oh ya, terima kasih yang meluangkan waktunya Mbak Rania Boleh minta pendapat Mbak tentang cyber law itu menurut Mbak apa ya? Oh boleh, jadi menurut aku cyber law itu meliputi perlindungan subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya Terima kasih dari Mbak Rania Oke Ya, pertanian sama bisa tolong pertanian dulu ya dengan siapa? Aku Yaya dari Eva Undi 2003 Terima kasih banyak ya Menurut opini Anda nih ya, apa itu cyber law? Menurut aku itu, cyber law itu peraturan-peraturan hukum atau hukum yang berkaitan dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang Oh, makasih banyak ya ya Iya Selamat pagi Menurut saya, cyber law itu adalah suatu kenjakan kejahatan di dunia maya Sedangkan cyber law itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan cyber crime tadi Mungkin diberikan sama-sama contohnya, contohnya apa sebut cerita tersebut Contohnya adalah peratasan atau bikin, penggobolan ATM, penyebaran dan terpibadi mungkin bisa termasuk cyber crime Apakah ada sebuah hukum yang mengatur atau proses hukumnya tentang siapa dilakukan? Terima kasih mas atas ketersediaannya untuk kita memencarai sebuah hukum, selamat pagi dan selamat ketika kita semua Selamat pagi teman-teman, disini kita akan membahaskan tentang produk hukum yaitu cyber law Kita ini sedang memasuki era 4.0 dimana kemajuan teknologi itu sangat berkembang besar Tetapi dengan kemajuan teknologi tersebut itu muncul kejahatan-kejahatan teknologi Atau dengan pemanfaatan internet yang digunakan secara salah Maka muncullah yaitu istilah cyber crime yaitu kejahatan di dalam dunia internet Seperti contoh-contoh dari kejahatan cyber crime itu meliputi ada peretasan data orang lain Pertasan bank, hacking, hacking data orang lain dan sebagainya Kemudian untuk menanggulangi diripada kejahatan cyber crime tersebut itu dibuatlah sebuah hukum yaitu dikenal sebagai cyber law Contoh-contoh hukum dari cyber law tersebut itu meliputi ada hukum IT Atau hukum dunia maya atau hukum cyber Hukum IT, hukum dunia maya dan hukum cyber adalah istilah yang sering dikenalkan dalam konteks hukum yang berkaitan dengan informasi dan teknologi Hukum IT sendiri mencakup tentang regulasi dan penggunaan yang mengatur tentang informasi seperti hak cipta perangkat lunak, perlindungan data pribadi dan sebagainya Sedangkan hukum dunia maya adalah subdisiplin dari hukum IT yang khusus mengatur tentang perilaku atau tindak pidana hukum cyber itu sendiri Seperti pencurian online atau peretasan data pribadi, kejahatan bank elektronik dan sebagainya Sedangkan hukum cyber adalah hukum untuk mengatur atau melindungi sebuah sistem jaringan komputer agar aman dari serangan cyber Lagi-lagi kita melihat dan mendengar bagaimana kejahatan cyber ini sudah meluas di segala bidang Aku khawatir dengan data yang aku simpan kemarin di bank Bagaimana ya keadaannya? Apakah aman atau tidak? Aku juga khawatir bagaimana nasib tabunganku di bank Selamat siang penonton sekalian Kembali lagi bersama saya, Mishariah WK Semiring Yang akan membawakan berita tentang kronologi kebocoran data Bank Syariah Indonesia Sejak tanggal 8 Mei 2023, layanan BSI mengalami gangguan Yang dimana para nasabah mengelukkan sulit atau bahkan tak bisa mengakses layanan perbankan BSI Baik ATM maupun mobile banking Dan BSI pun meminta maaf atas insiden ini dan tengah melakukan pemeliharaan sistem Dan kemudian muncullah dugaan bahwa BSI tengah mendapatkan serangan ransomware Yang dilakukan oleh Logbit Menteri BUMN Erick Trohir mengakui bahwa adanya serangan cyber terhadap BSI Sehingga mereka down hampir satu hari Pihak peretas mengakui sebanyak 15 juta data nasabah dan karyawan BSI Dicuri oleh pihak mereka dan mereka meminta tebusan sebanyak 296 miliar rupiah Dengan batas waktu 72 jam untuk menyelesaikan masalah Tetapi pihak BSI tidak dapat menyanggupi penembusan tersebut Sehingga pihak COVID pun membocorkan data tersebut pada tanggal 16 Mei 2023 Pukul 7 pagi WIB di Dark Web Serangan cyber yang semakin kompleks dan to organisir dapat menyelusup ke dalam sistem keamanan perbankan Dan mencuri informasi sensitif Dalam menjaga keamanan transaksi, Otoritas Desa Keuangan atau OJK Telah mengeluarkan peraturan POJK No. 12, POJK 03 2018 Yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum Tujuan utama peraturan ini adalah memastikan bahwa bank penyelenggara Memiliki infrastruktur dan manajemen teknologi informasi Yang memadai serta wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan bahwa tanggung jawab menangani kasus serangan cyber Terkait kebocoran data akan tetap menjadi kewajiban Kemenkominfo Yang merupakan bagian dari proses transisi menuju implementasi penuh Undang-Undang No. 27 tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi atau UUPDP Yang dijadwalkan akan berlaku sepenuhnya pada tahun 2024